Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim kita di kesempatan kali ini masih bisa ditemukan kembali dengan channelnya Mas Anggur ya sobat ya oh ya gimana sobat kabarnya di kesempatan ini ya kami harap kabar rekan-rekan semua kabar para subscriber semua ya kami harap selalu sehat walau tidak ada kekurangan suatu apapun sehingga bisa rutinitas melihat video daripada channel Mas Anggur ya amin nyara pelalamin Oke di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ya seperti biasa berbagi ya kata orang berbagi itu indah jadi disini saya mau berbagi meskipun sedikit pengalaman yang indah saya lakukan yaitu mengenai seperti biasa masih dalam seputaran indigo vera ya sobat ya Oke jadi seperti ini ada beberapa hari yang lalu itu ada kadang-kadang yang menanyakan tentang indigo vera bagaimana cara merawat indigo vera yang masih di pohon ya karena meskipun di pohon kalau tanpa kita rawat yang jelas banyak orang yang ngeluh gara-gara bijinya tidak sempurna ya buahnya itu bagus dari luar bagus tapi dalamnya jelek ya itulah karena tidak tidak dirawat jadi disini saya mau melihatkan Bagaimana cara merawat buah indigo vera yang eh biar bagus untuk bibit ya ya jadi makanya semua itu kalau tanpa perawatan ya akibatnya atau hasilnya pun tidak bagus ya tapi jangan lupa sobat ya dukung channel Mas Anggur dengan cara like komen dan subscribe-nya dan share ke seluruh dunia apabila video ini bermanfaat tolong di share ke seluruh dunia ya jangan tanggung-tanggung seluruh dunia ya Oke kita kembali ke pembahasan ya jadi nanti disana akan saya lihatkan bagaimana cara merawat indigo vera buah yang untuk bibit nantinya biar bagus ya saya ya itu tadi semua sesuatu ya sama apa ya kalau itu enggak dirawat ya yang jelas hasilnya tidak memuaskan beda dengan yang dirawat mungkin seperti itu ya ya tidak lama-lama ayo kita ke sana ya Ayo kita ke sana gimana caranya apa alatnya apa peralatannya yang untuk merawat gimana nanti setelah dirawat gimana ya nanti bisa kita lihat sana ya soalnya ya gimana kalau nggak dirawat tentunya perang bagus ya Oke ya Ayo kita langsung menuju ke tempat yang kita rencarakan ini baik sobat kita udah sampai di tempat yang saya bilang perawatan biji perawatan buah indigo vera yang talon bibitnya jadi seperti ini cara-caranya untuk merawat bibit yang masih di dalam yang masih di pohon ya ini harus di mana caranya disemprot seperti ini karena kalau nggak disemprot seperti ini sobat ya jadi kalau jarang-jarang disemprot ya yang jelas berbahaya dengan walang sangit yaitu itu satu-satunya yang musuh kebuyutan kita ya seperti itu yang cerah walang sangit karena walang sangit itu sangat-sangat berbahaya ciri-cirinya kena walang gimana nah ciri-cirinya ang buah itu ya buah itu diluarnya itu bagus mulus cantik sekali tapi dalamnya enggak genah-genah dan punya enggak ada kadang-kadang busuk jadi bibit tersebut jadi tak sempurna makanya setiap seminggu sekali ya diusahakan yang minimal disemprot dengan kalau saya pakai desis disini saya nyemprot pakai desis ya tapi untuk menanggulangi ya untuk gimana ya maksudnya itu ya untuk menakut-nakuti si walang sangit itu gampang bener itu satu hal yang paling mudah kita semprot dengan yang berbau wangi ya Insya Allah bisa pergi tapi rutinnya sepertinya contohnya ini ini bagus ya di luarnya bagus tapi dalamnya jelek nah kayak ini ini luarnya bagus sekali cantik kayak enggak umum cantik tapi dalamnya jelek karena ini lama lama sekali enggak ya bukan lama jarang disemprotnya ya setelah saya nyoba yang di sebelah sana ya sepertinya yang sebelah sana itu sekali dua kali tak semprot Alhamdulillah bibitnya itu jadi sempurna jadi bagus makanya ini tak ulangi sekali lagi seperti ini lihat biar bibit tersebut jadi bagus dan bisa ditanam seperti itu ya kuncinya kita harus liti harus sabar bagaimana cara merawat bibit yang bagusnya dia seperti ini tapi kalau masih hijau-hijau kayak gini sobatnya ini masih ada kesempatan untuk dirawat ya tapi kalau udah kuning ya udah kuning susah kalau udah keserangan oke kalau kita udah disempat kayak gini ini seminggu kemudian baru kita bisa dipanennya nah ini kita panen bagaimana caranya manen dan gimana hasilnya nanti disana kalau cara manennya ya seperti ini ya diambil buahnya satu persatu ini saya manjat di atas pohon ini bawa plastik nah nanti hasilnya mesti bagus ya buahnya bagus bibitnya bagus karena nggak tidak diserang dengan hama-hama yang menyebalkan oke ya sepertinya ini seperti itu caranya ya mana tahu ada rekan-rekan yang belum tahu caranya ya dengan adanya video dari channel master ini semoga yang belum tahu jadi tahu bisa menjadikan pedoman daripada buah gimana biar cantik itulah Oh ya yang bibitnya belum disemai cepat disemai ya ini mumpung cuaca ini bagus untuk menyemai bagus hujan-hujan enggak bukit-bidras nih ya kayaknya kemarin udah datang yang paketan yang dari sini nah jadi seperti ini sempat ya hasilnya kalau kita rajin merawat buahnya seperti ini bagus ya jadi bakunya luar biasa bagus cernih bersih ya apalagi bijinya kayak apa nah ini bijinya ya Pak sekali jadi biji indy cover itu yang bagus kuning ya sobat ya jangan hijau ya kuning kuning Oke sobat ya jadi seperti itu caranya yang di seperti itu tadi mantap ya mantap sekali jadi itu tadi perawatan-perawatan daripada indigo vera bibit yang ada di pohon jadi semoga apa yang saya sampaikan seperti itu tadi yang saya lihatkan disitu tadi semoga bisa menjadikan wawasan rekan-rekan semua khususnya para subscriber semua para pecinta pakan tanah indigo vera dimanapun saat ini anda berada ya jadi caranya seperti itu ya mudah-mudahan dengan cara yang udah saya lihatkan disitu tadi bibit rekan-rekan semua jadi bagus jadi hidup semua jadi bijinya itu sempurna ya jadi karena cirawat itulah hasil yang daripada ciri payah kita sehari-hari ya mungkin itu saja dari saya mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf saya masakur akan nunggur diri dari hadapan rekan-rekan semua ya sekali lagi ada kurang lebihnya saya manusia biasa tidak lepas dari kesalahan sehingga saya minta maaf yang sebesar-besarnya seakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya